Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera buat kita semua Sobat Power Auto ID Kembali lagi di channel Power Auto TV pastinya ya teman teman Kali ini kita ada Unit Kalia GAT 2017 nih teman teman LCGC MPV 7 Seater Yang pastinya Banyak banget ya yang tanya di DM Dan juga Whatsapp nih teman teman Untuk teman teman yang Sudah subscribe dan juga Simak Setiap video di channel ini Terima kasih ya untuk yang belum silahkan Dibantu untuk subscribe Like komen dan juga share pastinya Oke langsung aja kita simak Detail dari Toyota Kalia GAT 2017 Berikut Oke langsung kita masuk Bahas Untuk si Kalia GAT 2017 Ini teman teman Ini dari tampilannya Tampilannya Ya Hanya perbedaannya di Kalia G ini sudah Chrome ya Di bagian sisi grillnya Untuk Kalia sendiri Di Toyota terdapat Dua tipe aja nih teman teman Seri E dan juga G Kebetulan yang ready Di unit Serum power.id Yaitu tipe G ya teman teman Berikut platnya itu F Bogor dan Ganjil Teman teman Ya jadi bisa langsung Gaskan buat teman teman Khususnya wilayah Bogor Dan juga seluruh Nusantara ya Bisa langsung proses Toyota Kalia ini Ini 7 seater yang Viral Pastinya ya Yang banyak orang cari Apalagi yang Tipe Matic nih Dan juga Tipe tertinggi Pastinya Buat liburan Akhir tahun Cocok banget Ya di bagian Velg Itu berbalut Ring 14 Dan juga Sudah Racing ya Dan Dual tone Pastinya Oh iya Nadi kelewat Untuk Dapur mesinnya Ini 1200 cc 4 silinder Teman teman Ini sudah Teruji ya Untuk Konsumsi bahan Bakarnya Termasuk Irit Teman teman Apalagi Bertransmisi Matic Itu juga Operasionalnya Buat teman teman Mobilitas yang tinggi Di ibu kota Bermacet macet Ria itu Gak masalah ya Oke Baik kita Melipir Langsung Ke bagian Belakang Teman teman Ini Kondisinya ya Saya rawatin Dari Depan Melalui Atas nih Si Toyota Kalianya nih Oke ada Minus sedikit ya Di bagian Antena Sapulnya Itu Bagian yang lurus ya Tidak terlihat nih Baik berikut ya Tampilan dari Belakang Si Toyota Kalianya nih Teman teman Ini Kondisinya Saat teman teman Belanja mobil Nanti Kinclong lagi ya Kinclong banget Karena Sudah dapet Free nano ceramic coating Di salon pula Lalu di Free tune up Dan ganti oli Ada Fogging antibakterial Itu Lengkap deh Pokoknya nanti Teman teman Belanja mobil disini Siap jalan jauh Bukan Siap jejan lagi ya Jadi teman teman Bisa menghemat Pengeluaran saat Belanja mobil Di power auto Di power auto Oke teman teman Berikut ya Sangat simpel Dan sederhana Pastinya Fungsional sih Untuk Apa Elemen Elemen Yang terdapat Di Kalia Di bagian belakang ini Hanya ada Weeper Dan juga Semprotan air Di atasnya Belum ada Rear defogger Ya Tampilannya Seperti ini aja sih Juga Sudah ada Sensor parkir Nih Teman teman Jadi Untuk proses parkir Teman teman Aman Pastinya Kondisi bannya Masih layak ya Semua Di keempat Sisi Oke Coba kita lihat Bagian bagasinya Seperti apa Oke Teman teman Berikut Bagian bagasi Si Toyota Kalianya Ini Terkenal Cukup luas Teman teman Di kelas Seri MPV Seven seater Di bagian sisa Bagasi belakangnya Cukup luas Dengan kondisi Jok Di bagian Baris ketiga Ini berdiri Nah Ini bisa muat Tiga galon Satu Dua Tiga Cukup Buat Bapak Bapak Ya Disuruh beli Air galon Ini masih Oke nih Masih nyaman Bisa menampung Tiga galon Dan juga Apabila direbahin Dia bakalan Mengakibatkan Si Bagasi belakangnya Lebih luas lagi Teman teman Ya Sebentar Saya Ya Diikut detailnya nih Kalau di Kursi belakang Direbahin Namun Belum saya Kesananya Pelipatannya Ini di bagian belakang Juga Sudah terdapat Cup holder Dan juga Kotak Laci penyimpanan Terbuka nih Di kedua sisi ya Kanan Dan juga Kirinya Ini layout Dari Toyota Calia Tiga baris Kita Lihat penampilan Dari luar nih Ini cukup lega ya Teman teman Terkenal banget Ini fungsional banget LCGC Yang pastinya Sudah banyak Warawiri Di Jalanan Kalau teman teman Lihat pastinya Oke berikut Ke bagian rangka-rangka Juga pastikan Kembali ya Teman teman Belanja mobil Lagi lagi Bukan bekas Tabrak Ataupun Banjir Oke teman teman Bisa perhatikan Simak detailnya Atau mau Langsung Cek unit Ke showroom Power Auto ID Bisa banget ya Baik Gitu tadi ya Sekilas Untuk detail Bagian bagasi Dan juga Penampakan Bagian belakang Toyota Calia Nih teman teman Sekilas Di bagian Reflektora Ini mirip-mirip Banget sama Toyota Innova Rebound Teman teman Cakep ya Teman teman Belinya Harga Calia Tapi dapat Look Dari bagian belakangnya Ini Toyota Innova Rebound Jadi berkelas banget Oke kita lanjut yuk Ke bagian dalam Baik teman teman Kita akan Mengupas bagian dalam Dan juga Pastinya Informasi harga nih Berikut Kuncinya ya Sudah immobilizer Dengan anak kunci Model seperti ini Ada unlock Dan juga lock Pastinya teman teman Modelnya Lubang kunci Seperti ini ya Model Tuasnya juga Handlenya Seperti ini Kita open Lalu kita bahas Sedikit di bagian Pintunya teman teman Untuk bagian karet Karet semua masih Utuh ya Teman teman Masih aman Gak ada yang Sobek Sama sekali Teman teman Lalu ke bagian Door trim Untuk Trimnya sendiri Semuanya ini Masih hard Plastik ya Teman teman Yang penting Fungsionalnya Teman teman Seperti itu Kondisinya juga Apa namanya Bekas pemakaian Saja ya Wajar Lalu ada Handle chrome Di bagian dalam Sisi driver Ini juga Central lock Bagian sisi driver Nah seperti itu Untuk Power window Sudah di keempat Sisi teman teman Hanya bagian driver Saja yang sudah Auto down Seperti itu Lalu juga ada Window lock Seperti itu Oke berikut ke bawah Sudah ada cup holder Teman teman Cukup Bisa bawa Dua atau tiga ya Botol minuman Di sana Berikutnya Kita cek Untuk Kondisi Jog Bagian sisi driver Ini semuanya ya Hanya bisa Recline Dan juga Sliding Untuk baris kedua Juga tadi bisa Sliding ya Seperti itu Pelipatannya juga Nanti kita lihat Untuk pelipatannya Di jog Baris kedua Itu 60-40 Teman teman Lalu di baris Ketiga tadi Full ya Untuk pelipatannya Kita sudah Coba lihat Demo kan Ini Seven seater Yang Viral banget sih Kita langsung ya Ke bagian dalam nih Oke berikut Simple Tapi Pastinya tetap Fungsional Dengan Aksen-aksen ini Full berwarna Coklat ya Dari door team Juga sampai ke dashboard Ini perbedaannya Dengan Sigla Ini Yang Kalia Berwarna coklat Lalu yang di Sigla Lebih ke krem Atau base Gitu ya Juga Mengikuti di bagian Jognya ya Tadi warna Full Copat Teman teman Kita bahas Ke bagian sana dulu nih Untuk Kelaci pimpanan tertutupnya Kita lihat Ini cukup Luas dan Bisa menampung Barang Banyak ya Kita lanjut Ke bagian Double din ini Untuk head unitnya Double din Sudah ada Input CD Bluetooth Aux Dan juga USB Teman teman Mode Personal link Matika Seperti ini Teman teman Model pengoperasian AC Knope nya Seperti itu Masih seperti Model Kompor gas ya Teman teman Tapi tetap Fungsional Pastinya Untuk Open close air Juga sudah terdapat Di Kalia ini Lalu berikutnya Ke bagian Handle Ram Dia modelnya Seperti ini ya Parking brake nya Mirip ya Seperti tuas Perseniling nya tuh Oke Unik Oke berikut ke bagian Setir Teman teman Ini Pengaturan Setir nya Fix aja ya Teman teman Tidak ada Telescopic Dan juga Tilting nya Belum ada Berikut juga Sudah terdapat Electric mirror Nih teman teman Jadi Sangat Sangat Gampang banget Buat teman teman Atur setting Si Spion Di Bagian kacanya Oke Kita coba ya Buat Nyalakan Dan juga Sebentar Kita Melakukan Test drive Ocean Park Oke Tadi First impression nya Dari Pergantian Perseniling nya Ini aman ya Gak ada yang Terasa Menyundul-nyundul Saat pergantian Giginya nih Oke Cocok banget sih Buat Diangkut Toyota Calia ini Menyambut Liburan akhir tahun Pastinya Teman teman Ya Ini masih Luas banget Untuk Lahan parkir Buat kita Test drive Ya It's okay ya Senin sampai minggu Kita layanin Buat teman teman Yang walk in Datang ke Shorumporo Auto ID Nah Tadi sudah Berjalan beberapa Ini masih aman ya Untuk kaki-kaki Juga oke Hanya Bekas-bekas Pemakaian wajar Aja sih Buat Si Toyota Calia Ini Bagian kaki-kakinya Oke Berikut ya Untuk tampilan Shorumporo Auto ID Itu bagian Mobil-mobil Yang baru datang Itu kita bersihkan Sama sekali ya Bekas-bekas Pemakaian sebelumnya Kita hilangkan Agar layak banget Buat teman-teman Beli Pastinya Baik teman-teman Langsung aja ya Kita Simpulkan Untuk Si Toyota Calia ini Ya Sebentar Kita cari Tempat yang Sangat proper Buat Kasihkan harga yang spesial Buat teman-teman semua nih Oke Baik Kali ini Kita sudah sampai Di ujung video Dimana saya bisa Informasikan Untuk Harganya nih Buat teman-teman Jadi Setelah saya Test drive sedikit Ini Untuk Sisi Persneling Masih aman Untuk kakek-kakek Wajar pemakaian ya Nanti bisa Dikonsultasikan Saat datang ke sini Teman-teman Bisa di cek langsung juga Untuk kondisi realnya Seperti itu Jadi Untuk kondisi Calia Seperti ini Kita kasihkan Harga di 115 juta aja Untuk Teman-teman yang mau kredit Silahkan TDP nya Hanya di 8 juta Dan langsung Di 3 jutaan ya 3 jutaan pas Kalau gak salah Untuk Pastinya Konfirmasi langsung Ke tim sales Ada di Display Gambar ini ya Langsung Di screenshot Langsung konfirmasi Ke teman-teman sales Marketing kami Oke Mungkin Segitu aja dulu ya Untuk videonya Kayaknya sudah Kepanjangan nih Semoga informasinya Dapet Dan juga Mobil inceran Toyota Calia Ini bisa jadi Masuk wishlist Teman-teman semua Buat Menunjang Aktivitas Libur Akhir tahunnya Dan juga Liburan-liburan Di Tahun depan Pastinya Oke Terima kasih Buat kalian yang Sampai selesai Jangan lupa Like, comment, share Dan juga subscribe Mudah-mudahan Kita selalu diberikan Kemudahan Kelancaran Dan Pastinya Keberkahan ya Semua Amin Sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax